Intro Info Kutil, Pengertian, Penyebab, Gejala dan Pengobatan Kutil Kutil adalah masalah kesehatan kulit yang pada umumnya ditandai dengan benjolan kecil bertekstur kasar yang muncul di atas permukaan kulit. Kutil disebabkan oleh Human Papilloma Virus atau disingkat HPV. Virus yang menyerang lapisan kulit ini membuat produksi keratin atau protein keras menjadi meningkat pesat sehingga melebihi jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Kelebihan keratin ini kemudian menumpuk di bagian atas kulit dan membentuk tekstur baru yang disebut dengan kutil. Virus penyebab kutil dapat menular dengan mudah. Penularan kondisi ini dapat terjadi jika seseorang bersentuhan langsung dengan kulit penderita atau benda yang terkontaminasi virus HPV. Walau demikian, tidak semua orang yang bersentuhan dengan virus HPV akan menyebabkan gejala kutil. Hal ini sangat dipengaruhi imunitas tubuh masing-masing. Oleh karena itu, penderita yang imunitas tubuhnya bermasalah, seperti penderita HIV-AIDS atau yang baru saja melakukan transplantasi organ, akan rentan untuk terkena penyakit ini. Selain orang-orang dengan sistem kekebalan tubuh rendah, anak-anak dan remaja juga lebih rentan terkena kutil. 1. Gejala kutil Pada umumnya, bentuk kutil menonjol ke atas seperti bulatan yang memiliki permukaan kasar. Selain menyerupai bulatan kasar, ada juga yang tampak memanjang dan tipis. Kutil juga dapat berkembang di telapak kaki yang berlubang di tengah yang di sekitarnya dikelilingi kulit yang mengeras. Diameter kutil bisa berkisar antara 0,1 hingga 1 cm. Kutil bisa terdapat di tangan atau di bawah permukaan kaki. Meskipun begitu, kutil bisa muncul di permukaan kulit manapun. Kutil merupakan kondisi yang tidak bersifat kanker. Tampilannya mungkin akan susah dibedakan dengan beberapa kondisi kulit lainnya. Oleh karena itu, kunjungi dokter agar bisa dilihat dan ditangani. 2. Pengobatan kutil Meski sebagian besar kasus kutil bisa membaik dengan sendirinya, namun langkah pengobatan tetap perlu dilakukan. Terutama jika kutil telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Mulai menimbulkan rasa sakit dan menyebabkan pendarahan, sebagian besar kutil dapat hilang dengan sendirinya tanpa harus diobati. Namun ini bisa memakan waktu hingga beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan. Ada baiknya kita mencoba menangani kutil di rumah dengan cara mengoleskan salepat atau plaster yang mengandung asam salisilat yang bisa dibeli tanpa resep dokter untuk mempercepat proses penyembuhan. Sedangkan metode penghilangan kutil dengan cara menempelkan pita perekat pada kutil hingga kini belum terbukti keberhasilannya. Jika kutil tidak kunjung sembuh setelah diobati sendiri, disarankan untuk menemui dokter untuk mendapatkan pengobatan. Metode pengobatan kutil yang biasanya dilakukan oleh dokter bisa bermacam-macam. Mulai dari pemberian krim kulit dengan kandungan zat yang lebih kuat, krioterapi atau pembekuan area kulit yang sakit dengan nitrogen, hingga menggunakan terapi laser. Pertahui! Selamat mencual notre 봐. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!